Ketika Nabi meninggal, sudah ada Nabi palsu. Namanya siapa? Musaylamah. Karena dia tukang bohong, bahasa Arab tukang bohong itu Al-Kazab. Maka dipanggil Musaylamah Al-Kazab. Kalau suami ibu tukang bohong, panggil dia Bang. Bang apa? Bang Kazab. Tukang bohong. Lalu Musaylamah Al-Kazab ini buat Quran. Palsu. Mirip. Kita punya surat Al-Fil dibuatnya juga. Wal-Fil. Wa ma'adraka mal-fil. Lahu zailun tawil. Orang yang tak faham bahasa Arab mirip ya. Maknanya jauh. Wal-Fil. Demi gajah. Wa ma'adraka mal-fil. Taukah kamu gajah itu apa? Lahu zailun tawil. Ekornya panjang. Maka Nabi Palsu ini diperangi. Ditangkap. Dibunuh. 70 orang penghapal Quran mati. Membunuh si Nabi Palsu. Musaylamah Al-Kazab. Orang yang menikam jantungnya itu namanya Wahsy berkulit hitam. Maka kata Wahsy tanganku ini pernah bersimbah darah membunuh orang paling baik. Tapi sudah ku hapuskan dengan membunuh orang paling jahat. Orang paling baik yang pernah kubunuh Hamzah bin Abdul Muttalib pada tahun ketiga Perang Uhud. Orang paling jahat kubunuh Musaylamah Al-Kazab. Zaman dulu Nabi Palsu dibunuh. Zaman sekarang Nabi Palsu diberi pengacara gratis oleh LBH. Lembaga Bantuan Hukum. Makanya Nabi Palsu subur. Nabi Palsu dari India. Namanya Mirza Gulam Ahmad. Diusir dari Pakistan. Diusir dari India. Dapat suaka politik di Inggris. Atas nama Human Rights. Hak Azazi Manusia. Karena orang barat melindungi termasuk kesesatan. Penyakit homoseksual. Lesbi LGBT. Itu dianggap kebebasan manusia. Kebebasan berekspresi agama. Mau sesat silahkan. Dapat suaka politik di London. Maka cici-cici daripada Mirza Gulam Ahmad. Itu tetap ada di London sampai hari ini. TV-nya ada. TV Ahmadiyah. Saya menonton TV itu di Maroko waktu kuliah dulu. Nampak channel TV Ahmadiyah. Itu Nabi Impor dari India. Ada lagi Nabi Palsu produk Indonesia. Made in Indonesia. Asli. Dari Jakarta. Perempuan. Namanya Lia Eden. Dari Bogor. Bersemedi di Bukit Bogor. Dapat wahyu. Namanya Ahmad Musadek. Nabi terakhir dari Bandung. Tertangkap. Namanya Cecep. Jadi polisi yang paling hebat di dunia ini. Itu mengalahkan LAPD. Los Angeles Police Department. Kalah. Itulah polisi Republik Indonesia. Yang bisa menangkap tiga Nabi dalam setahun. Hebat. Jadi masalah ini orang banyak risau. Lalu ditangkap Nabi-nya. Nabi Palsu ditangkap. Ajarannya tetap bebas tersebar. Cara yang paling ampuh orangnya ditangkap. Umat ini dicerdaskan.